Halo Sobat, jumpa lagi bersama kami, yang akan memberikan informasi seputar dunia wisata, kuliner, dan info menarik lainnya, yang kali ini kita akan mengulas tentang 10 Tempat Wisata di Lombok Yang Memikat Dan Wajib Dikunjungi Namun sebelum kita masuki bahasan tersebut, seperti biasa kami ingatkan kepada anda untuk like, subscribe, dan aktifkan juga ikon loncengnya untuk memperoleh notifikasi video terbaru yang menarik untuk anda 10 Tempat Wisata di Lombok Yang Memikat Dan Wajib Dikunjungi Lombok seringkali disebut-sebut sebagai salah satu pulau tropis terbaik di Indonesia Setelah Bali, pulau Lombok selalu menjadi tujuan favorit bagi wisatawan, baik domestik maupun mancanegara Buat kamu yang berencana berlibur ke Lombok, kami telah merangkum rekomendasi tempat wisata di Lombok yang memikat dan wajib banget kamu kunjungi Pantai Seger Kuta Tak hanya Bali, Lombok juga punya Pantai Kuta Pantai ini merupakan bagian dari kawasan wisata Mandalika yang berada di Lombok Tengah Selain menikmati pantai yang kiamik, kamu juga bisa mendaki bukit di sekitar Pantai Seger di kawasan ini Pemandangan dari atas bukit adalah hamparan pasir putih Pantai Kuta Pantai Seger bisa diakses dari Bandara Internasional Lombok dengan kendaraan bermotor Jaraknya sekitar 21 km Taman Wisata Pusuk Sembalun Taman Wisata Pusuk Sembalun berlokasi di kawasan lereng Gunung Rinjani, desa Sembalun Bumbung, Kabupaten Lombok Timur Spot wisata ini menyuguhkan semacam gardu pandang dengan pemandangan unik di ketinggian sekitar 1250 meter di atas permukaan laut Sejauh mata memandang, kamu akan dibanjakan dengan hijaunya hutan dan pegunungan Selain menjigarkan, tempat ini juga instagramable banget Pantai Tanjung Aan Pantai Tanjung Aan berada di Lombok Tengah bagian selatan Pantai ini sangat terjangkau karena hanya berjarak sekitar 15 menit dari pusat kota Mataram Pantai Tanjung Aan menawarkan panorama yang sangat mempesona Pasirnya putih dan halus, airnya pun jernih kebiruan Gak heran kalau pantai satu ini sanggup menyigarkan mata dan pikiranmu Rumah Pohon Gangga Rumah Pohon Gangga memberi konsep serupa dengan taman wisata Pusuk Sembalun yakni garu pandang yang berada di ketinggian Rumah Pohon Gangga berada di desa Gangga Mumas, Lombok Utara Di tempat ini, kamu juga bisa memanjakan matamu dengan pemandangan serba hijau Lokasinya yang dekat dengan air terjun juga jadi satu hal yang menambah keelokan rumah Pohon Gangga Bukit Selong Bukit Selong atau Bukit Belek berlokasi di desa Sembalun Lawang, kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur Di atas Bukit Selong, kamu akan dibanjakan dengan pemandangan menarik yakni bukit-bukit yang indah, serta hamparan sawah yang berwarna-warni Air Terjun Madu Tak jauh dari Bukit Selong, kamu bisa sekalian menyambangi air terjun Madu Lokasinya masih di daerah Sembalun, tepatnya di desa Bilok Petung, kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur Ketinggian air terjun ini mencapai sekitar 20 meter Airnya segar dan berwarna hijau kebiruan Dari kejauhan, air terjun ini telah memancarkan keindahannya sehingga menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan Aiknyet Sesawod Aiknyet Sesawod merupakan taman wisata hutan yang berada di Dusun Aiknyer, Desa Sesawod Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat Spot ini cocok buat kamu yang ingin melipir sejenak dari keramaian dan rutinitas Karena tempatnya belum banyak dikunjungi orang Mata air di tempat ini sangat peding dan menyegarkan Selain itu, air yang mengalir di antara batu-batu besar juga menambah keindahan spot ini Pantai Tangsi Pantai Tangsi dikenal juga sebagai pantai pink Karena pasir pantainya yang berwarna pink atau merah muda Penyebab karena tercampurnya pasir putih dengan serpihan karang berwarna merah yang hancur terkena ombak dan bercampur dengan pasir Lokasinya nyaris di ujung selatan Pulau Lombok atau sekitar 2,5 jam dari pusat kota Mataram Air Terjun Tiu Teja Air Terjun Tiu Teja terletak di Desa Santong, kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara Air Terjun dengan ketinggian 40 meter dan lebar 10 meter ini cocok untuk kamu yang merindukan ketenangan dengan panorama alam hijau Kondisinya masih sangat asri dengan ditumbuhi tumbuhan hijau dan lebat Gili Terawangan, Gili Meno, dan Gili Air Rasanya kurang afdal kalau mengunjungi Lombok tapi belum main ke Gili Terawangan, Gili Meno, dan Gili Air Ketiga pulau kecil ini memang sangat ikonik banget di Lombok Ketiganya menawarkan hamparan pasir berwarna putih air lautnya yang jernih serta udaranya yang segar Di Gili Terawangan, kamu juga bisa menikmati beberapa pesta kembang api serta pertunjukan menyambut tahun baru Gili Meno cocok buat kamu yang mendampakkan kesunyian dan ketenangan karena pulaunya paling sunyi Sedangkan di Gili Air, kamu bisa menikmati taman air alami yang menakjubkan dengan 5 titik spesial seperti air wall, air slope, rockfish point, segalu, dan malang reef Ketiga pulau ini pun terbilang mudah diakses Kamu hanya tinggal menyeberang dari pelabuhan bangsal dengan waktu tempuh sekitar 45 menit Itulah beberapa tempat wisata di Lombok yang bisa kamu kunjungi Selamat berlibur dan selamat berekreasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!